Intro Besok kita ada acara pemutaran film, workshop, dan juga pengumpulan kompetisi sinopsis dengan tema acaranya itu cinta tanah air, cinta karya anak Indonesia nanti itu untuk pemutaran film itu ada pemutaran film mengejar impian itu tuh karyanya Sutradaranya Dinata, produksinya itu PT. Putra Sampurna Foundation dan juga satu lagi ada Hop, itu karyanya Andi Bahtiarusup, rumah produksinya itu Boga 8 Pictures terus selain itu juga akan ada workshop film yang akan dipandu oleh Boga 8 Pictures film dan juga Putra Sampurna Foundation itu sinopsis, teknis, terus ada juga mungkin ini apa, pengambilan membuat film menggunakan handphone kalau hari pertama itu pemutaran film dan diskusi dan hari kedua itu baru pemutaran film Pelajar Bogor nantinya itu akan diisi oleh SMA plus Cibinong dan judul filmnya ada rasakan dan baru dilanjutkan dengan workshop tapi temanya tema remaja gitu ya, mengangkat pergaulan tentang remaja, tentang SMA judulnya Tespec, itu buatan Sutradaranya itu Budi Cinta gitu, rumah produksinya sih lirik film itu asli Bogor, film Bogor gitu, ada 4 film untuk 2 hari itu kita mengundang untuk acara ini, kita lebih kepada target kita itu pelajar tapi kita juga gak mengundang juga beberapa komunitas-komunitas film, terus mahasiswa karena kan untuk hop mungkin lebih bisa gampang dinikmati atau dipahami oleh kalangan mahasiswa lah umur 20 tahun ke atas gitu kalau yang mengerai impian kita lebih fokus pada pelajar gitu kalau di Bogor kan udah jarang nih acara pemutaran film seperti ini gitu ya karena kan film-film ini gak kayak keluar di bioskop, jadi hanya diputarkan melalui roadshow dan ini tuh di Bogor ini kotak terakhir, kotak ketujuh dari rangkaian roadshow pemutaran film ini dan itulah yang membuat menarik, terus ada juga disisipi oleh workshop-workshop pembuatan film terus kompetisi sinopsis, yang nantinya kompetisi sinopsis itu 10 sinopsis terbaik akan dibiayai pembuatan filmnya oleh PT Putra Sampuna Foundation kegiatan ini nanti bakal kita laksanakan di gedung Paskasarjana Institut Pertanian Bogor tepatnya di ruang kelas kimia mulainya itu setiap harinya mulai dari jam 1 siang sampai dengan jam 5 sore selamat menikmati selamat menikmati